Seluruh Pembulu Tangkis Timnas Indonesia menjalani latihan dan uji coba lapangan di Utilita Arena Birmingham, Inggris pada Senin Jelang Turnamen All England 2023, yang akan digelar pada 14 hingga 19 Maret 2023. Selama kurang lebih 2 jam, Squad Merah Putih secara bergantian menggunakan 2 lapangan yang disediakan. Manajer Timnas Bulu Tangkis Indonesia Rioni Mainaki mengungkapkan bahwa semua sektor sudah dalam kondisi yang bagus. Mereka konsentrasinya bagus, pergerakan juga bagus, yang penting kan sehat, mereka semua sehat, baik. Dan yang paling utama memang di sini kan stabil tuh, nggak terlalu kucang, jadi perlu kesebaran ya. Jadi saya lihat cukup lah. Kesiapan juga disampaikan ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Juara Daihatsu Indonesia Masters 2023 ini berjanji tampil maksimal sejak babak pertama. Mencoba bermain maksimal lah di sini, jadi mau gimana pun nanti hasilnya, kita tetap optimis untuk mau juara lah yang pasti. Semoga diberi pelacaran di sini sehat, jadi kita doanya baik. Leo Daniel memang harus kerja keras dari awal di mana lawannya sama sekali tak mudah, yaitu Aron Sia dan Soh Wuyik asal Malaysia yang menempati unggulan kedua. Rekor pertemuan pun tidak memihak Leo Daniel, yang tertinggal 0-4 dari juara dunia 2022 itu. Tidak berbeda dengan Leo Daniel, dalam tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung pun mengaku persiapannya sudah bagus jelang laga pertama. Gregoria akan menantang wakil Denmark, Lina Hoi Mark, Kiefsfeld. Gregoria Mariska Tunjung merupakan satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri. Dalam ajang All England yang diikuti 27 update bulu tangkis dari Indonesia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.